Hai Sob, gue Faisal, gue sekarang lagi ada di Raffles Hotel Jakarta buat ikutan preview dari Samsung Galaxy S20 series nah di acara ini tuh bakal diliatin nih smartphone Samsung terbaru yang tadi malam jam 2 pagi itu diluncurin secara streaming ya untuk di Indonesia, tapi kan kalau di San Francisco itu siang pas tanggal 11 Februarinya mau tau kayak gimana gak? salah satu seri yang diperkenalkan atau yang dibawa Samsung di Indonesia yaitu Samsung Galaxy S20 Ultra gue akan lakukan hands-on buat lo semua, yuk! Samsung Galaxy S20 Ultra menjadi seri terbaru Samsung yang memiliki spesifikasi tertinggi dibandingkan dengan 2 saudaranya Sob Galaxy S20 dan S20 Plus mulai dari desain, spek, sampai teknologi kamera dia punya kemampuan atau fitur yang jauh lebih baik dibandingkan dengan 2 saudaranya tadi desain misalnya Samsung Galaxy S20 Ultra tampil berbeda dibandingkan dengan seri sebelumnya dan bahkan kalau disandingin nih dengan Galaxy S20 dan S20 Plus itu punya perbedaan juga kesan pertama kali gue ketika megang HP ini adalah kok berasa gede ya? itu kesan pertamanya ya, smartphone ini tuh punya ukuran dimensi yang tergolong besar sebenarnya Sob bodinya yang terbuat dari frame aluminium dan panel kaca punya ukuran 76 x 166,9 x 8,8 mm dan membuatnya itu sekitar 220 gram Galaxy S20 Ultra punya desain layar yang sama sebenarnya dengan Galaxy Note 10 Plus yakni Infinity O dengan ukuran layar yang lebih besar 1 inci dari Note 10 Plus tepatnya 6,9 inci nah layar ini tuh berjenis Dynamic AMOLED 2.0 atau Dynamic AMOLED yang versi terbaru dan juga didukung dengan resolusi 2K atau Key HD Plus perlu diketahui nih Sob jadi panel Dynamic AMOLED generasi terbaru yang ada di S20 Ultra punya kemampuan yang jauh lebih baik atau keunggulan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi sebelumnya yang dipakai di S10 series salah satu keunggulannya adalah touch latency yang lebih cepat 2 kali dibandingkan seri sebelumnya oh iya Dynamic AMOLED generasi terbaru ini tuh didukung juga nih sama teknologi refresh rate 120Hz di resolusi Full HD Plus dan teknologi HDR10 Plus jadi perpaduan touch latency yang lebih cepat refresh rate cepat terus kualitas layar yang oke perfect lah layar S20 Ultra ini ada satu yang terbilang menarik dari smartphone ini Sob saat gue megangnya nih sejak Galaxy S6 Edge sehingga Galaxy S10 Samsung tuh selalu pake panel kaca yang melengkung di sisi kiri dan kanannya tapi gak dengan S20 Ultra pas gue liat pas gue pegang tuh memang sih ada lengkungan di kiri kanan tapi lengkungan khas Galaxy S nya tuh kayak ilang gitu jadi kurang melengkung lah kalau menurut gue kesan serba besar pun gue temui di bagian belakang khususnya frame kamera asli frame kamera S20 Ultra tuh gede banget kalau diukur besar framenya ini lebih dari setengah dari lebar bodi belakang smartphone gede banget berarti frame ini menjadi tempat bagi 4 kamera yang diusung S20 Ultra 3 lensa dan LED flash ditempatkan pada persegi di bagian atas dan lensa periscope atau lensa telephoto diletakkan di bagian bawah dengan adanya tulisan Space Zoom 100x meski punya desain dan ukuran yang cenderung besar smartphone ini tetap nyaman digunakan karena dia tuh punya aspek rasio layar 20 banding 9 atau lebar layarnya tuh lebih ramping tapi ukurannya lebih tinggi dari layar biasanya ngomongin soal spesifikasi dapur pacunya nih Samsung Galaxy S20 Ultra yang beredar di Indonesia tuh pakai prosesor Exynos 990 terus RAM nya 12GB dan storage nya 128GB yang bisa diperluas pakai microSD S20 Ultra punya baterai berkapasitas 5000mAh dan didukung teknologi fast charging untuk pengisian via kabel maupun wireless tersedia juga fitur wireless power share pada smartphone ini nah bagian kamera adalah sektor yang jadi andalan utama sebenarnya gimana enggak sob dia punya 4 kamera perpaduan antara lensa wide angle 108MP dengan sensor Samsung terus lensa telephoto dengan skema periscope 48MP ultrawide 12MP dan kamera depth vision terus kalau kamera depan itu resolusinya 40MP nah gue jabarin deh 2 lensa utama dari smartphone ini yang pertama adalah lensa 108MP jadi apa sih bedanya dengan sensor 108MP di Xiaomi Mi Note 10 Pro nah gini nih kalau di Mi Note 10 Pro lensa 108MP itu pakai skema tetra binding atau mengubah 4px menjadi 1px sehingga hasil foto secara default adalah 27MP sedangkan 108MP di S20 Ultra itu pakai skema nona binding namanya yang mengubah 9px jadi 1px itu berarti secara default hasil fotonya cuma 12MP dan menghasilkan foto yang jauh lebih detail komposisi warna yang jauh lebih baik dan kemampuan night mode yang jauh lebih bagus itu kata orang Samsung jadi tungguin aja lah reviewnya nanti bakal gue ulas secara lebih dalam terus lensa telephoto 48MP nih fitur kamera ini bisa dibilang gak main-main karena kombinasi antara lensa utama dengan telephoto bikin S20 Ultra punya kemampuan untuk 4x optical zoom 10x hybrid zoom dan 10x digital zoom nah perpaduan hybrid dan digital itu bikin S20 Ultra punya kemampuan lagi nih 100x space zoom jadi 100x zooming gitu bayang jauhnya kan nah gitu sob S20 Ultra yang bakal masuk ke Indonesia perlu diingat jadi yang masuk ke Indonesia itu bukan versi 5G tapi versi 4G LTE dan cuma 1 varian yaitu 12GB RAM dan storage 128GB jadi mendingan cepat lakukan pre-order karena ada beberapa batch atau beberapa partner Samsung yang ternyata udah kehabisan nih daripada gak kebagian kan mending cepetan pre-order gitu aja dari gue gue Faisal non-stop selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati